Intro Assalamualaikum Hai semua Selamat datang di channel saya Nana Kuisin Disini saya akan berbagi resep Menu masakan yang sehat Dan kali ini saya membuat Cilok tanpa tepung Yang akan saya campuri dengan Jamur Saya pakai beberapa jamur Dan fungsi jamur ini Bisa untuk terapi mengangkat logam berat Dia sangat baik Untuk anak-anak autis Atau autoimun Bagus sekali manfaatnya Dan ini saya Pakai singkong Singkong parut peras airnya Dan ini 6 jamur tiram Cuci bersih Kemudian peras airnya Kemudian ini oregano Saya tambahkan oregano Kemudian ada garam Sama gula aren Ini jamurnya diiris Tipis-tipis Sehalus-halus mungkin Ini sudah dicuci ya Cuci air bersih Kemudian Saya campurkan ke singkong Yang sudah diparut Saya tambahkan 1 sendok teh oregano Atau sesuai selera aja Ini bawang putih Bawang putih bubuk Ini saya tambahkan 1 sendok teh Kemudian gula aren 2 sendok teh Sesuai selera aja sih Dan ini Garam Saya tambahkan Kemudian saya tambahkan ini Kaldu jamur Ini saya bikin sendiri 1 sendok teh Dan kemudian ini Diaduk rata Nih seperti ini Biar tercampur Kemudian bentuk bulat-bulat Seperti membuat cilok Biasa Atau membuat bakso Dan kita masukkan ke panci Yang sudah berisi air Ini sebelumnya Sudah kita masak Biar mendidih airnya Masukkan semuanya Ke dalam panci Yang sudah berisi air mendidih Nanti Kalau sudah matang Cilok ini akan mengembang Sendirinya Kita dilihat Ada beberapa Yang sudah mengambangkan Ke atas Ini sudah matang Kemudian kita ambil Satu persatu Kita dinginkan Dan ini bentuknya Seperti ini jadinya Bisa dilihat Satu Seperti ini ya teman-teman Bentuknya Sudah jadi Dan ini kita sisihkan Saya akan membuat Bumbu kacang almon Untuk cilok ini Ini segenggam kacang Ini saya campur Dengan kacang mentek Ini sudah dipanggang Kemudian Saya tambahkan Garam Ini Sesuai selera aja ya Kemudian ini Gula aren Saya kasih 2 sendok Teh Terus Saya beri ini Cabai Sesuai selera aja ya Di sini saya pakai Cabai Yang pedas itu Sama ini Cabai besar keriting Dan ini Bawang putih Serta bawang merah Dan saya Tambahkan Minyak jaitun 1 sendok makan Dan sedikit air Supaya blendernya ini Bisa nyala Bisa jalan Di blender Kita lihat hasilnya Tuh Seperti ini Ini Kalau mau ditambahkan air Juga Bisa Jadi Seperti ini Hasilnya Dan ini Akan saya Masukkan Topless Kalau mau Disimpan lagi Di dalam Kulkas Buat setok Bisa Tahan 3-4 hari Jadi Bumbu kacangnya Hasilnya Seperti ini Bisa dilihat Teman-teman Kemudian Ciloknya Ini akan Saya bagi Dua Ini Yang satunya Saya beri Bumbu kacang Almond Tadi Ini Saya siram Bumbu kacang Almond Kita aduk Rata Tuh Hasilnya Seperti ini Satunya Saya beri Ini Saus Tomat Ini Saya kasih Cabai Saus Tomat Resepnya Yang pernah Saya share Ada Juga Di Instagram Dan Ada Juga Videonya Di Youtube Bisa Dicari Ya Sini Hasilnya Sudah Jadi Semuanya Bisa Dicoba Ini Saya Coba Kita Lihat Bentuk Dalamnya Seperti ini Dalamnya Matangnya Enak kok Teman-teman Kenyal Setelah Lagi Yang satunya Yang pakai Saus Tomat Sambel Seperti itu Dalamnya Sama Ini Cilok Tanpa Tepung Selamat Mencoba Ya Teman-teman Tunggu Video Berikutnya Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Comment Assalamualaikum Assalamualaikum Terima